Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua pada hari ini pada video kali ini saya akan review salah satu songkat terbaru dari soundbase yaitu soundbase V11 nah pada hari ini saya akan menunjukkan apa saja isi dari eh kotak yang sudah saya terima ya paket dari soundbase saya beli di salah satu toko yang pelayanannya luar biasa juga kemarin itu pengirimannya cepat sekali di respon nanti saya akan masukkan di deskripsi nama tokonya nanti silahkan teman-teman kalau berminat bisa menghubungi ataupun langsung klik link yang ada di deskripsi video ini nah ini ini adalah soundcard terbaru dari soundbase jadi seperti ini teman-teman petaknya ya soundbase V12 V12 ya teman-teman ya jadi ini adalah soundcard terbaru yang saya lihat kebetulan jadi penasaran teman-teman apa saja sih keunggulan dari soundbase ini nah ini di dalamnya ada perangkat soundbase ya ini soundcardnya teman-teman bisa lihat jadi kalau secara fisik ini dari metal cukup berat ya dari sisi fisik ini juga saya lihat meyakinkan tombolnya dari karet ini teman-teman ini karet kemudian ini ada pengaturan ya pengaturan putar dari potensio kalau secara keseluruhan fisiknya cukup lumayan mewah ini teman-teman nah nanti kita akan lihat bagaimana kualitasnya kemudian di dalam ada user manual ya wah tulisannya user manus ya ini cara pemasangan ya dan ada keterangannya disini cara pemasangannya di dalam bahasa Indonesia kemudian di dalamnya ada kabel data ya ini kabel datanya micro-usb ya micro-usb ke-usb untuk charger juga pakai kabel ini kemudian ini kabel audio ya TRS ya ini ada tiga line ya ini fungsinya bisa langsung dicolok ke live ya untuk live bisa kemudian untuk line-in dan line-out ini juga bisa dari pons ya kemudian ini ada dua kita dapatnya teman-teman ada dua ya stereo tiga line baik kita langsung saja teman-teman ya kita pengen tahu juga ini seperti apa ya jadi secara fisik saya lihat ini agak ya agak mewah ya artinya kalau dibandingkan dengan shortcut yang sebelumnya saya review ini terbuat dari metal kemudian secara fisik ya cukup meyakinkan lah ya dan kemudian untuk harga kemarin saya beli tidak sampai 400ribuan ya dengan ongkos kirim ya paslah 400ribuan 400ribu lebih dengan pengiriman gojek ya jadi seperti ini bentuk dari soundbase P12 kita akan coba teman-teman namun sebelum dicoba ada baiknya saya sedikit memberikan penjelasan ya terkait fungsi-fungsi tombol-tombolnya ini banyak sekali fungsinya jadi kalau kita menghidupkan ini ada tombol on off ini on offnya sebelah sini kalau kita pencet ya Nah jadi dia LED ini teman-teman bagus ya lampunya LED jadi kelihatan kalau kita dalam suasana ruangan yang gelap ini bisa dibaca dan tulisannya ini ada LED nya lampunya nah kemudian disini ada bluetooth ya jadi keterangannya sih kalau untuk di tokonya itu tidak menuliskan ada bluetooth ternyata disini ada bluetoothnya nah ini fungsinya kalau kita tekan bluetoothnya akan aktif ya nah warna biru ya bluetoothnya aktif ini ada indikator power ya 50-100% kemudian ini tombol volume ya volume ke earphone ini kemudian disini ada efek ya ini efek ada voice cancel ada dots the noise stereo mix elektrik crack KTV kemudian OS nggak tahu nih fungsi OSnya apa yang baru ini fasilitasnya kemudian ada ambient music kalau ini ada bass rock ya mystic drum piano danger dynamic fresh joyful tense file rise jadi ini seperti apa ya ada suara-suara gitu ya ini pakai ini suara musiknya ada 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 3 kali 4 12 ada 12 efek disini untuk musik kemudian ini karakter ada penjelasannya karakter teman-teman ini ada ko happy love cheer yeah point wow ini cukup menarik ya teman-teman ya kalau dibandingkan yang kemarin-marin yang saya review ini fungsi-fungsinya lebih banyak kayaknya ini untuk suara-suara efek ya kemudian disini ada pro live broadcast sound card nah jadi kenapa saya ingin mencoba ini selain ini tipe terbaru teman-teman saya juga pengen mencoba USB nya sebenarnya nih jadi apakah USB nya ini berfungsi kalau kita sambungkan ke komputer untuk kita mainkan eh apa namanya soundnya itu untuk kita edit ya atau kita atur-atur di software yang ada di PC atau komputer laptop nah yang kemarin-marin itu sedikit noise ya bukan sedikit lagi ada yang noise parah teman-teman tapi ada juga yang noise nya itu sedikit nah makanya saya ingin coba kalau yang ini apakah cukup memuaskan selain digunakan langsung ya kebanyakan tuh sound card sound card seperti ini yang harganya yang terjangkau ya itu biasanya bagus kalau kita langsung digunakan ke HP tapi kalau digunakan di PC langsung pakai USB itu kadang-kadang terjadi noise ya teman-teman yang cukup mengganggu nah itu tidak tahu kenapa seperti itu mungkin dirancang memang untuk outdoor ya jadi untuk HP langsung tidak digunakan langsung ke PC tidak terlalu di konsenkan untuk itu nah tapi saya ingin coba juga katanya disini untuk V12 sound base ini juga bagus ke PC nanti kita akan coba di video selanjutnya ya tapi untuk kali ini saya akan review fungsi-fungsi dari sound card sound base V12 ini nah kemudian yang diatas disini teman-teman kita lanjutkan disini ada pengaturan mic ya ada treble disini jadi kalau teman-teman lihat ini ada treble ada alto ini untuk voice ya kemudian ada bass ini bass kemudian ini volumenya di bawahnya ada iho ada oh ini untuk bluetooth ya ini untuk bluetooth atau ACMP ini enggak tahu nih ACMP apa ya kemudian untuk live broadcast ya ini bisa diatur ya volumenya ini kayaknya untuk volume ini ini untuk bluetooth volume live broadcast untuk volume kemudian yang PC atau OTG jadi ini bisa langsung juga ke HP ya untuk yang menggunakan USB juga bisa diatur nih volumenya teman-teman jadi secara gas besar fungsi-fungsinya cukup lumayan lengkap ya nah ini untuk pengaturan volume secara keseluruhan ke earphone ini nah kemudian di belakangnya di depannya ya di depannya disini ada fungsi ada USB power kemudian bisa juga untuk data nih ya TG ke HP ini kita akan coba nanti di video selanjutnya kemudian ini ada PONS ada line-in kemudian ini live ya ke live ini fungsinya langsung ke HP ya ke cash langsung kemudian headset kemudian fungsinya ada dua mic disini nah katanya kondenser maupun dynamic bisa bisa mancolokannya karena yang kecil mungkin kalau untuk dynamic yang mic biasa butuh konverter lagi teman-teman ya seperti ini tampilannya belakang belawahnya nggak ada di kalau ukurannya ya segenggam tangan ini ya ya enak nih dibawa kemana-mana teman-teman Oke kita lanjut ya kita akan coba saya akan sambungkan ini ke HP nah kita akan dengarkan suaranya baik teman-teman kita lanjutkan sekarang posisinya sumber suara dari rekaman ini saya langsung menggunakan soundcard V12 nah ini teman-teman eh saya masukkan ini pakai mic ya BM 800 kondenser ya ini mic masuk ke sini ya kemudian ini live ini ke HP ya HP kamera kemudian ini PONS ini ke saya monitor pakai headphones nih headset nah sekarang posisinya ini sudah saya atur maaf ya ini sudah saya atur ya teman-teman eh jadi ini saya atur untuk suara ini saya ke pukul tiga semua tadi saya sudah coba untuk enak didengar sampai ke headset ya ini saya fullkan ya ini saya full kemudian ini ke jam tiga ya pengontrol mic baik itu volume ya ada bass eh alto maupun treble ya Nah kemudian yang lain-lainnya pukul 12 kecuali eho eho nih saya nanti coba eh matikan dulu semua untuk eho ya nanti kita akan review eho video terakhir nah ini posisinya seperti ini semua sama teman-teman kemudian fungsi-fungsinya saya matikan semua Hai fungsi yang ada di sini ya Nah sekarang kita akan coba eh dari voice cancel ya efek ya ini kalau kita pencet dia warnanya akan berubah Hai nah focus voice sensing mood on apa tadi bahasanya nah ini sudah aktif ya voice cancel saya enggak tahu nih fungsinya mungkin pas lagi main musik ya kalau ada musik dengan adanya suara-suara vokal dan suara instrumen mungkin ini sedikit bisa menghilangkan suara vokalnya mungkin ya karena di sini disebut voice cancel nah seperti ini kemudian kita off kalau das nih pada umumnya ya untuk misalkan kalau ada instrumen dari luar ya kita masukkan ke lain-in ini bisa kita atur bahwa setelah kita ngomong seperti ini ya itu bisa eh suaranya yang dari instrumen tuh akan mengecil ya sesuai dengan volume suara kita suara dari mic demikian juga yang dari Bluetooth ini kalau ada instrumen yang dari Bluetooth ya itu juga sama bisa langsung volumenya mengecil secara otomatis ketika kita bicara nah ini Hai tempat ikan ini ada dua kali ya kalau dipencet dua kali dia tuh masih hidup lampunya mungkin dia ada dua fungsi di dalam dos ya nanti kita coba kemuan ke kemudian di noise di noise ini katanya ya ini untuk menghilangkan suara noise ya Jadi kalau ada noise gitu nah ini saya off kan ini saya lagi hidupkan dengan suara kipas ya mungkin kedengeran teman-temannya kalau pakai apa headset ya Nah setelah saya pencet di noise suara kipasnya itu tidak kedengeran lagi kalau dari headset saya jadi seperti itu rupanya teman-teman ya ya sengaja hidupin kipas biar kedengeran ya ternyata di sini bisa difungsikan cukup eh ya cukup ini cukup bermanfaat nih teman-teman di noise ini jadi jadi bersih suaranya dari volume-volume yang dari luar Hai nah kemudian kita masuk ke stereo mix Hai tes satu nah ini kalau di mic ya di headphone saya sih enggak ada perubahan ya nah ini mungkin kalau ada musik ya nanti kita coba juga mungkin ada perubahan ya kemudian elektrik nah kalau kita fungsikan tes 1231234 Hai nah ini ada beberapa fungsi ya berarti kalau dipencet lagi dia ngatur ya sesuai dengan apa namanya efeknya ini ada beberapa kayaknya Hai 1234567 nah 12345678 Oh 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 dia enggak off ya apa pencet lama-lama ya Oh enggak juga berarti harus pencet yang tombol lain baru pindah nah ini kita coba crack ya crack ini Oh jadi ini suara untuk eh merubah suara kita ya jadi kayak suara-suara ya kayak misalkan eh apa apa untuk penyamaran kemudian ini suara laki-laki yang berat suaranya waduh langsung berubah jelas ini teman-teman coba lagi yang lain 122 nah ini suara chipmang ini langsung berubah drastis 122 nah ini lebih berat lagi di suaranya teman-teman teman-teman baik ini normal kembali jadi kayak gitu teman-temannya ini cukup ini jelas suaranya itu teman-teman saya di headphone saya ini kemudian KTV ini kalau enggak saling tuntut-tuntut karaoke nih tes satu voice ses satu dua tiga empat lima nah ini suara KTV nya ada IHO nya ya walaupun IHO nya ini saya off kan teman-teman ini suara IHO nya di off kan itu tapi dia langsung memberikan efek revoke ataupun IHO ya nah ini kalau enggak salah kalau kita pencet sekali lagi nanti suara IHO nya itu agak berkurang atau suara revoke nya berkurang teman-teman jadi ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kita ya ini ada beberapa level kita pencet lagi satu dua nah ini suara IHO nya sudah agak sedikit ya IHO dan revoke nya sudah tidak terlalu besar tadi seperti yang sebelumnya kita pencet lagi coba satu dua satu dua nah ini sudah lebih kecil lagi teman-teman jadi satu dua tiga empat kita pencet lagi satu dua nah ini normal teman-teman berarti dia ada empat level ini untuk yang IHO ya revoke KTV maksud saya jadi kalau kita pencet itu kita mainkan IHO nya enggak berfungsi teman-teman nah beda kalau lagi tombolnya enggak kita pencet ya semuanya ini lagi dalam kondisi off ini kita hidupkan IHO nya tes satu dua nah itu IHO nya berfungsi teman-teman satu dua tiga satu dua tiga satu tes 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 tapi tidak sekencang waktu kita pakai KTV ya pencet KTV itu revoke nya terasa banget ini hanya IHO tes satu dua tes ini saya full ini sudah saya full ini tes satu dua tiga tes satu dua tiga tes satu dua tiga nah tes satu dua tiga nah ini kalau dalam keadaan normal ya tidak ada menggunakan efek IHO nya bisa diatur nah kita coba OS ini kayaknya suara original tes satu dua tiga tes satu dua tiga ini kalau kita putar disini IHO nya juga enggak bisa berfungsi teman-teman jadi ini betul-betul suara original ya tes satu dua kita gabungan di noise bisa suara kipasnya langsung hilang saya mati lagi bisa oke jadi OS ini suara standar ya jadi suara asli kita kita hidupkan IHO nya enggak ada efek enggak ada perubahan ya jadi seperti itu fungsinya kita coba off kan lagi kita buka lagi coba tes satu dua tiga tes nah itu sudah ada IHO nya lagi jadi seperti itu teman-teman sekarang kita kembali ke sini ya ke apa ini tulisannya ambient music ini seperti musik-musik ya untuk mengiringnya coba kita yang bass wih keren ini cocok nih kalau kita pas lagi pembukaan ya apalagi untuk podcast ini kayaknya lebih pas nih nah suaranya bersih nah memang kualitasnya kelihatan beda ini kita coba rock ya wih mistik ini keren teman-teman suaranya bersih loh nah ini drum kemudian kita coba piano wih banyak banget fungsinya nih danger wih serem suaranya dynamic mic aduh bassnya kerasa banget ya press oh gitu ya jauh full ini kalau pakai headset bahasnya enak nih denger ya teman-teman ini tense bass ini file ini file oh gitu rise wih enak denger bassnya nah kemudian kita lihat karakter ya sekarang kita kembali ke karakter tadi coba musik tadi ada 12 efeknya kemudian kalau untuk karakter ini ada 8 kita coba ya yang satunya ini tulisannya KO wih KO kemudian happy kalau happy yuhu kemudian lock oke ketawa itu ya cheer oke kemudian ya oh iya bonusnya uuuh koin waduh koin tuh duit jatuh ya duit koin kenak siapa yang ngetok kemudian wow 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 ye jadi seperti itu teman-teman ya fungsinya jadi kalau saya lihat ini cukup menarik ya kalau direkam melalui apa namanya hp suaranya sangat jelas di headset nih mudah-mudahan nanti di video yang saya nanti upload ini juga suaranya sesuai dengan yang saya dengar ya jadi secara garis besar kalau ini disambungkan ke hp teman-teman suaranya sangat bagus ya dengan fasilitas yang ada bentuknya juga tren ya artinya gampang di bawah-bawah ini teman-teman jadi saya pikir ini sangat ya sangat recommended lah sesuai dengan harganya ya beda memang yang seratusan ribu dua ratusan ribu ada yang tiga ratusan ribu nah ini hampir 400 ribu jadi memang saya ingin coba gitu yang apa namanya yang unik ya tapi murah gitu teman-teman dan terjangkau ya dan kita bisa membedakan kelebihan dan kekurangannya tapi sejauh ini dengan soundbase V12 ini saya pikir ini cukup bagus ya untuk direkam ya tadi sebelum saya pindah ke sini saya pakai yang ini keisong live soundcard nah ini juga bagus teman-teman cuman kalau disambungkan ke pc atau laptop waduh noise banget ini gak tau kenapa saya udah cari ganti kabel yang bagus juga sama jadi memang fungsinya ini lebih banyak untuk ke hp teman-teman ya sepertinya ya kalau untuk yang tipe-tipe seperti ini nah mudah-mudahan nanti yang ini untuk yang soundbase V12 ya mudah-mudahan kualitas yang ke pc juga sama teman-teman mudah-mudahan sebersih yang ataupun bisa lebih bagus lagi dibandingkan langsung ke hp kita coba nanti teman-teman dan ini saya gunakan langsung ya dari line line out nya ya ini line out langsung ke hp ke colokan headset nah disini kan ada otg seharusnya kita coba juga nanti kualitasnya nanti khusus untuk video selanjutnya saya akan mengupas bagaimana penggunaan yang ada di usb nya ya usb nya ke hp dengan usb ke pc atau komputer atau laptop baik sepertinya cukup ya teman-teman agar video ini tidak terlalu panjang ya saya memang pengennya ini kupas tuntas benar biar nanti teman-teman enak gitu ya dengan ini mengetahui fungsi-fungsinya dulu nanti kita masuk ke kualitas usb mode digitalnya karena kalau pakai usb berarti suaranya sudah model digital ya karena disini ada power atau otg jadi usb nya bisa digunakan juga ke hp mungkin nanti kita akan coba fungsi dari usb nya ini apakah bagus dan berjalan dengan baik kita akan ketahui setelah video ini dan akan saya lanjutkan di video selanjutnya baik teman-teman mungkin seperti itu ya terima kasih atas perhatian teman-teman dan dukungan teman-teman mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan tidak lupa mengucapkan selalu sehat untuk teman-teman jangan lupa bahagia jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati